Kerajaan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Kerajaan merupakan pintu gerbang untuk memasuki Kabupaten Pakpak Barat. Kecamatan Pakpak Barat terbagi atas 10 desa, yang seluruhnya merupakan desa swadaya, di mana penduduk masih jarang dan merupakan penduduk yang masih hidup dari hasil bertani. Ini juga terlihat dari kebiasaan dan adat istiadat yang masih kental, melekat di tengah-tengah masyarakat setempat yang rajin bergotong royong. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Dairi menjadi satu derafdeling, yang dipimpin oleh seorang kontroler berkebangsaan Belanda dan seorang demang berkebangsaan Indonesia. Kedua pejabat tersebut dinamakan kontroler Der Dairi London dan demang Der Dairi London. Under afdeling Der Dairi London terdiri dari tiga underdistrik, yaitu underdistrik van Pakpak, underdistrik van Simsim, underdistrik van Garokampung, underdistrik van Simsim terdiri dari enam kenegerian, yaitu kenegerian Kerajaan di Kuta Saga, kenegerian Si Empat Robe di Jambu, kenegerian Si Telutali Orang Julu di Ulu Merah, kenegerian Si Telutali Orang Jehe di Sibande, kenegerian Salak Pananggalan di Kuta Payung, kenegerian Salak di Salak. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945, kenegerian tersebut diganti menjadi Dewa Negeri, yaitu Dewa Negeri Kerajaan di Kuta Saga, dipimpin oleh pemangku kepala negeri Enos Limbong, yang membawahi enam kampung, yaitu Kampung Kuta Saga, Kampung Kuta Meriah, Kampung Perpulungan, Kampung Pardomuan, Kampung Sukaramai, dan Kampung Sukadame. Dewa Negeri Si Empat Robe di Jambu dipimpin oleh pemangku kepala negeri Musa Sinamo, membawahi sembilan kampung, yaitu Kampung Si Empat Robe I, Kampung Si Empat Robe II, Kampung Mungkur, Kampung Kuta Babu, Kampung Silimakuta, Kampung Tinada, Kampung Mahala, Kampung Majanggut I, dan Kampung Majanggut II. Sejak masa kemerdekaan, Onder Distrik Van Sim Sim diubah menjadi Kawadanan Sim Sim, yang dipimpin oleh Kisaran Masimaha, dan Kawadanan ini dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kerajaan dipimpin oleh Kisaran Masimaha, Kecamatan Salak dipimpin oleh Polikarpus Panggabean. Kemudian setelah dibentuknya Komite Nasional Daerah, pada tanggal 1 Oktober 1947, oleh Residen Tapanuli, membentuk 12 kecamatan di Kabupaten Dairi, dan salah satu diantaranya adalah Kecamatan Kerajaan. Pada agresi kedua pada tahun 1949 di Kabupaten Dairi, Kecamatan Kerajaan dipimpin oleh Asisten Wedanak Walmantas Habeahan, saat itu Kabupaten Dairi terdiri dari 12 kecamatan. Pada akhir tahun 1949, Kabupaten Dairi diciutkan menjadi 8 kecamatan. Pada tahun 2003, Kecamatan Kerajaan adalah salah satu dari 3 kecamatan, yang merintis pemekaran Kabupaten Pakpak Barat. Kecamatan Kerajaan memekarkan Kecamatan Si Empat Rube, dan Kecamatan Tinada pada tahun 2005, sesuai dengan Berda Nomor 8 pada tahun 2005. Suku Pakpak adalah suku yang berasal dari Pulau Sumatera. Suku ini tersebar di beberapa kabupaten atau kota, seperti Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hesundutan, Tapanuli Tengah Sumatera Utara, dan Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulusalam. Ada 5 pembagian subsuku di suku Pakpak, atau yang biasa disebut Pakpak Selima Suak, oleh istilah setempat, antara lain. Pakpak Rasen berdomisili di wilayah Parlilitan, yang masuk di wilayah Kabupaten Humbang Hesundutan, dan wilayah Manduamas yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian Pakpak Simsim berdiam di Kabupaten Pakpak Barat. Pakpak Buang bermukim di Provinsi Aceh, yaitu di Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulusalam. Suku Pakpak Buang ini banyak disalahpahami sebagai suku Singkil. Pakpak Pegagan bermukim di Sunggul dan sekitarnya di Kabupaten Dairi. Pakpak Kepas bermukim di Kota Sidikalang, dan sekitarnya di Kabupaten Dairi. Menurut sejarah, asal-usul suku Pakpak berasal dari India Selatan, yaitu dari India Tundal yang kemudian menetap di Muara Tapus dekat Kota Barus, lalu berkembang di Tanah Pakpak, dan kemudian menjadi suku Pakpak. Pada dasarnya nanek moyang suku Pakpak ini sudah mempunyai marga sejak dari negeri asal mereka, namun kemudian membentuk marga baru yang tidak jauh berbeda dari marga aslinya. Menurut cerita, nanek moyang dari suku Pakpak adalah Sikada dan Silona dari India Selatan. Mereka pergi merantau meninggalkan kampungnya dan terdampar di Pantai Barus, dan terus masuk hingga ke Tanah Pakpak. Dari pernikahan mereka mempunyai seorang anak yang bernama Hiang, itulah sebabnya nama Hiang adalah nama yang dikeramatkan di suku Pakpak. Hiang pun dewasa dan kemudian menikah dengan Putri Raja Barus. Dari pernikahan mereka lahir tujuh orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Ada pun nama dari anak Hiang dan Putri Raja Barus adalah Sihaji, Perbaju Bigo, Ranggar Jodi, Empubada, Raja Pako, Bata, Sagir, dan terakhir anak perempuan bernama Suari. Si anak sulung yaitu Sihaji mempunyai kerajaan di Banuaharhar, yang saat ini dikenal dengan Hulu Laikombe, kecamatan Simpatrube, Kabupaten Pakpak Barat. Perbaju Bigo pergi ke daerah timur, dan membentuk kerajaan Simbelu di Silaan, yang saat ini dikenal dengan kecamatan Sitelu Tali Urang Julu. Ranggar Jodi pergi ke arah utara dan membentuk kerajaan yang bertempat di Bukutinambun, dengan nama kerajaan Jodi Buahlew dan Nantampu Emas. Saat ini masuk ke dalam kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe. Empubada pergi ke arah barat melintasi Lai Cinendang, dan tinggal di Empung Simbentar Baju. Raja Pakko pergi ke arah timur laut membentuk kerajaan si Raja Pakko, dan bermukim di Sijikejike. Bata pergi ke arah selatan dan menikah, kemudian hanya mempunyai seorang anak perempuan yang menikah dengan putra keturunan Tuan Nahkoda Raja. Dari pernikahan ini menurunkan marga Tinambunan, Tung Mangger, Maharaja, Turuten, Pinayungan, dan anak kampun. Sanggir pergi ke arah selatan tapi lebih jauh dari Bata dan membentuk kerajaan di sana, dipercaya menjadi nenek moyang marga Meka dan Mungkur. Sedangkan anak perempuan yaitu Suwari menikah dengan putra Raja Barus dan mempunyai empat orang anak, yaitu Tendang, Rea yang sekarang menjadi Banu Rea, Manik dan Permencuwari yang kemudian menurunkan marga Buang Manalu dan Banjin. Suku Bangsa Pakpak diikat oleh struktur sosial yang dalam istilah setempat dengan Sulang Silima. Sulang Silima terdiri dari lima unsur, yakni yang pertama Sinia Tertua, Perisang-Isang, keturunan atau generasi tertua. Yang kedua Sinia Penengah, Pertulan Tengah, keturunan atau generasi yang ditengah. Yang ketiga Sinia Terbungsu, Perekur-Kur atau keturunan terbungsu. Yang keempat Baru, Kerapat Penerima Gadis. Dan yang kelima Puang, Kerabat Pemberi Gadis. Kelima unsur ini sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sistem kekerabatan, upacara adat maupun dalam konteks komunitas lebuh atau kuta. Artinya, kelima unsur ini harus terlibat agar keputusan yang diambil menjadi sah secara adat. Upacara adat pakpak dinamakan dengan istilah kerja atau kerja-kerja. Namun saat ini sering juga digunakan istilah pesta. Upacara adat tersebut terbagi atas dua bagian besar, yakni upacara adat yang terkait dengan suasana hati gembira, yang dinamakan kerja baik. Contoh kerja baik adalah merbayo atau upacara berkawinan, menanda tahun atau upacara menanam padi, merkotas atau upacara untuk memulai sesuatu pekerjaan yang beresiko, serta lain sebagainya. Upacara adat dalam suasana tidak gembira dinamakan kerja jahat. Contoh kerja jahat adalah mengurumbang, dan upacara mati ncayur tua, atau upacara kematian.